Halo semuanya, welcome back Hari ini turun salju lagi, tapi cuma sedikit banget Apakah kalian bisa melihat? Bisa lah ya Di belakang, dan aku cuma turun ke bawah aja Ke bawah apartemen, karena aku gak mau main jauh-jauh ya gengs Dan disini aku mau mencoba untuk bermain-main dengan salju Dan ini ada gasebo nih, kita duduk disini dulu ya Tapi gasebonya juga, wow, sudah tertutup salju Mbak Ya, ini aku cuma di bagian bawah apartemen aja gengs Karena, bentar dulu dulu ya Ini aku lagi di gasebo, kelihatan gak? Di gasebo gini, aku lagi duduk Karena aku mau mencoba bikin es buah gengs Ini emang saljunya gak begitu kenceng sih sebenarnya Cuman, kita coba lihat ya, apakah kita bisa mengumpulkan saljunya Karena di depan rumah aku itu, di tembok depan rumah aku Itu si pagernya tuh sampai ketutupan sama es gitu loh Jadi, kita lihat ya Kita lihat apakah kita bisa mengumpulkan salju Karena, kalau dari hasil peringatannya nih gengs Dari peringatan pemerintah, itu katanya bakal turun sekitar 1-3 cm Ketebalan saljunya, jadi kita harus hati-hati dengan segala macam Tapi ya, yaudahlah ya, jangan banyak baca Kita coba untuk membentukkan salju Aku tunjukin dulu gengs, aku bawa apa aja oke Bentar, taruh dulu Jadi, di dalam sini udah ada banyak banget barang-barang Oh my god gengs, aku so stupid Aku gak bawa sendok dong Karena saking ogetnya Bentar gengs, balik ambil sendok dulu Aku ada ini gengs, sirup marjan Aku sukanya sirup marjan yang rasa melon Ini aku bawa dari Indonesia Jadi, udah hampir setahun disini Dan belum habis-habis Thank god Sama aku bawa telenan gengs Karena kita mau mencoba untuk bikin Kita mau bikin-bikin aja sih ya Sok-sokan, sok-sok ngide bikin gitu Bentar ya gengs DTW, aku mau mencoba untuk Menadai salju gengs Kita mau coba untuk nangkep salju Aku lagi coba nadain salju pake plastik disitu Dimana sih? Gak keliatan lagi, buset dah Mana lagi plastik gue Nih, nih Nih, di bagian ini Oh, bentar Nih, ini tuh plastik aku Lagi nadain salju Karena dari tadi gak dapet-dapet geng Sumpah, bener ngeseling Padahal yang dimau makan tuh salju Rambut aku udah bersalju banget Udah beruban Yang ini Cuma dapet segini doang Dikit Jadi kita mau tambahin Kalau yang ini juga Cuma dapet segini doang Masih dikit banget gengs Mesti nunggu lama lagi nih Mesti nunggu lebih lama lagi Dikali ya Jadi Wow Oh, BTW Aku ambil hotpack dulu kali ya Aku ambil hotpack dulu Nanti baru kita balik lagi Kesini untuk ngambil Itunya, oke Kita mau pake hotpack Hotpack ini cukup dihender-hender aja Selama 5 detik Nanti dia bakal anget Ini saljunya udah agak mulai reda Yang gak reda-reda banget sih Ini yang ini udah dapet segini Terus Yang ini Dapet segini Kita campur aja kali ya gengs Udah segini aja cukup kali ya Udah diliatin ini Soalnya udah banyak orang yang lewat Terus diliatin gitu Kayak mungkin mereka tuh mikirnya What are you doing, girl? Like, come on Terus udah Duduk lagi, oke Duduk lagi Bentar, aku mau luarin kamera satunya Mana lagi nih kamera satunya You should stay here Oke, BTW aku juga bawa Sirup Melon Sirup Marjan Melon This is my favorite Ini salju yang putih ya gengs ya Jadi Semoga dia bersih Dan aku tidak kerti perlu Terus memakan ini Kita coba Kita tuangin Dikit Ini segini Kita masukin Strawberry yang udah dipotong Apakah kalian keliatan? Tidak ya gengs Kita bisa mencoba es salju Apakah perlu ini? Nggak usah kali ya Nggak perlu ini kayaknya Terus gengs Kita mau coba Aduk-aduk Semoga enak, oke Ini kenapa? Kita aduk-aduk ya gengs Diaduk-aduk Diaduk-aduk Ya, dia leleh gengs Kalau dia aduk Bagaimana ini? Ini kayaknya lebih ke salat salju Nggak sih gengs Karena emang dikit banget Sumpah sedikit itu Oh my god bless Ini saljunya udah berhenti banget Dan kita tuh baru mengumpulkan Oke Kita cobain salju Buat pertama kalinya Ini saljunya doang Kok nggak pahit? Apakah ada yang salah dengan diriku? Coba ini kita Coba salju yang putih Karena takutnya tadi yang Ada melonnya Oh Kalian ada denger suara itu? Aku kalau denger suara kayak gitu Kan takut gengs Apakah itu ambulan Atau Polisi Bayi BTW Kita cobain salju yang putih nih Karena Tau gengs Rasanya kayak apa? Rasanya ini kayak Sorry to say Rasanya tuh kayak Es batu Terus jatuh di tanah Terus kalian jilat Ini kayak gitu ya Soalnya ini kayak Ada rasa panahnya dikit Ini nggak tau Terus ini Cobain Kalau pakai strawberry Sama Apa namanya Sama Si Si Marjan Enak sih geng Tapi kalau yang pure salju itu Agak dipertanyakan Baya Kalau dibilang Suka nggak Sama salju Rasanya Seperti Air Air Iya Rasanya kayak air banget gengs Meran deh Dan nih Rasanya kayak air Cuman kalau menurut aku gengs Menurut aku Lebih enak Kalau kalian itu beli es gue Di pinggir jalan Yang pakai es serut itu Itu rasanya Teksturnya itu Si es batunya Hampir mirip sama salju Dan Yang itu lebih enak Lebih bersih kayaknya Daripada Literally salju I don't know Sebenernya tuh Kalau salju Kayaknya kalau kalian tinggal Di daerah pegunungan Atau daerah yang Nggak banyak mobil Dan segala macemnya Itu mungkin Rasa saljunya Agak beda kali ya Cuman yang ini tuh Literally saljunya Ini kayak rasa asem Gitu loh Yang kayak Sepengdaraan Cuman I don't know Gimana kalau lagi makan Kebantu sama sis rasa Strawberry I don't know guys Enough ya Aku nggak mau makan Salju lagi So Nah gengs Jadi Karena Bentar Jadi nah gengs Karena Kira-kira itu kan Lagi sering bersalju Dengan segala macemnya Gitu Kita tuh Nggak bisa pakai mesin cuci Jadi Kalau nyuci tuh Harus ke tempat laundry Yang coin gitu Karena memang Kalau mau nyuci Di dalam rumah Itu Takutnya pipanya Airnya itu Beku di dalam pipa Karena kalau si airnya Beku di dalam pipa Itu nanti bisa muncret Gitu Jadi Bye Bye Dryer Aku nggak kepake Bye Aku mau Ini mau Bikin thumbnail dulu Oke Mungkin sampai disini aja dulu gengs Videonya hari ini Terima kasih sudah menemaniku Icip-icip salju Buat pertama kali Dan aku nggak tau Apakah aku bisa mandi Atau tidak hari ini Karena Lantai juga Habis diperbaiki Jadi belum boleh kena air Ya anyway Me to the video Bring you joy And stay healthy Stay healthy Stay lovely Disini lagi banyak orang Jadi aku awkward banget ya Bye I love you so much See you in the next video Adyong Gengs Karena aku habis bikin video Makan salju tuh Terus sama siapa Langsung disuruh minum ini Gue jung c Ini tuh katanya Anti parasit gitu Gara-gara dia takut Karena salju kan kotor Terus dia suruh minum gini ya